Wakil Wali Kota Tangrang, Syahrudin, memimpin langsung jalannya kegiatan tersebut dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Tangrang, Herman Suarman, bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Herianto. Syahrudin menyampaikan apa yang dilakukan ini sebagai bentuk penyegaran dan juga untuk mengisi sejumlah posisi jabatan yang kosong karena banyak pejabat yang telah purna bakti. Ya, hari ini diadakan mutasi, rotasi, bahkan promosi juga karena sesuai dengan adanya kekosongan jabatan juga diantaranya. Ini kurang lebih hampir berapa? 60-an ya Pak? 69. Ada yang promosi dan rotasi biasa. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga dilantik Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tatang Sutisna, sebagai Dewan Komisaris PT Tangrang Nusantara Global. Herman Arief, Kota Tangrang, melaporkan untuk CTV Network.